Ternyata sebagai perempuan yang terjun di bidang IT, tidaklah mudah. Alah, cewek paling bisa apa, sok tau gitu. Pernah juga sok cantik lu jadi admin, tau IT juga enggak gitu. Aku pengen ninggalin itu semua. Aku enggak mau lagi kerja di industri IT ini. Seperti kita mencoba ninggalin bayangan kita sendiri, gimana caranya? Itu enggak bisa. Halo semuanya, perkenalkan. Saya Cindik Yield Vieta Nazalia, akrab di Sapa Chen. Saat ini saya bekerja di bidang teknologi sebagai mobile developer. Seperti itu juga saya adalah seorang pengajar kids coding. Dan di waktu luang saya membuat konten untuk menyebarkan self-awareness, bagaimana cara survive di industri IT. Setelah saya jalani, rasanya menjadi perempuan di bidang ini tidaklah mudah. Sebenarnya awalnya saya saat SMA dulu ingin menjadi seorang tentara. Namun, karena ketika lulus usia saya 16 tahun, dan satu-satunya cara orang tua saya tetap menyuruh saya untuk kuliah, dan akhirnya saya masuklah di jurusan teknik informatika tanpa tahu sama sekali apa itu teknik informatika. Jadi istilahnya saya kecemplung atau kecebur gitu. Awalnya mulai konten creator ini enggak sengaja, karena kebutuhan tugas di kampus. Dulu aku upload konten itu bisa satu hari. Kalau aku punya tiga matkul di kelas, aku bisa upload sampai tiga konten. Dan selalu rutin setiap hari seperti itu dan setiap pekan. Aku rasa enggak ada yang bakal nyariin aku gitu bikin konten. Ternyata ada teman-teman yang nge-DM di IG, kemudian nge-chat di WhatsApp, atau komen di YouTube video sebelumnya. Mana nih kak video lanjutannya? Nah dari situ aku sadar bahwa, oh ternyata ada loh community yang udah aku bangun di YouTube, yang nungguin video-video aku selanjutnya. Dan ini menjadi titik poin aku, aku semangat banget untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jadi waktu itu merasa karena view tekanannya semakin besar, view-nya semakin banyak, dan penontonnya mulai heterogen, aku mulai mendapatkan head speech yang lebih parah lagi di platform itu. Misalnya head comment-nya adalah contohnya, alah cewek paling bisa apa? Sok tau gitu. Kemudian juga pernah juga, sok cantik lu jadi admin, tau IT juga enggak gitu. Paling lu admin doang kan, kagak ngerti IT. Yang jeleknya adalah aku coba memvalidasikan kata-kata itu dengan diri aku yang akhirnya membuat aku mundur sebentar dari dunia konten. Tak hanya di dunia konten, ketika aku memasuki real industry dari IT sendiri, aku juga mendapatkan beberapa culture shock. Contohnya, misalnya ketika lagi menstruasi, memang aku diizinkan untuk pulang ke rumah atau bekerja dari rumah, namun untuk target, mau tidak mau, aku harus mencari waktu sendiri untuk menyelesaikan tas yang hari itu diberikan. Dan ini cukup pengalaman yang tough bagi aku, sebagai seorang perempuan untuk menjalani pekerjaan, pekerjaan yang mana majoritasnya bukan perempuan, yaitu laki-laki. Awalnya, waktu kuliah, aku udah cukup konsisten untuk membuat konten-konten yang ada di platformku. Namun, ketika aku menjalani pekerjaan di industri sebenarnya, aku mulai kehilangan kepercayaan diri, karena ketika melihat orang-orang yang ada di sekitarku mempunyai skill yang jauh di atasku, dan aku berbagi hal yang mungkin dangkal atau dasar, awalnya aku udah bikin draft, udah bikin videonya, ketika aku pergi kerja dan melihat orang-orang yang punya skill di atasku, aku merasa kayak, baru segini aja udah sharing. Sok tahu banget sih aku. Jadi aku delete konten itu dan tidak berani untuk mengupload, karena aku rasa aku belum mumpuni untuk sharing hal yang demikian. Sebagai seorang perempuan, aku rasa yang awalnya aku, aku udah persiapan sedari kuliah, aku merasa aku bisa, aku tetap punya sosok figur, cindigia yang selalu sharing tentang IT, tapi pas menjalani itu, itu gak semudah yang aku bayangkan. Pertama, aku adalah minoritas yang ada di industri itu, kemudian, aku merasa logikaku tidak secepat. yang lainnya, aku merasa aku adalah beban di tim ITku. Sampai akhirnya, padahal sosok yang sudah aku bangun 4 tahun sebelumnya di konten yang aku bikin, aku pengen ninggalin itu semua. Aku gak mau lagi kerja di industri IT ini. Tapi itu kayak sosok yang udah melekat di diri aku. Seperti kita mencoba ninggalin bayangan kita sendiri. Gimana caranya? Itu gak bisa. Sampai akhirnya ada salah satu kakak di Indonesia Butuh Anak Muda, seri perempuan, yang mengkontak aku lewat DM Instagram. Waktu itu, aku mendapatkan DM yang berisi bahwa aku adalah salah satu woman influencer terpilih, yang akan terlibat dalam proyek IBAM. Dari IBAM, disitu aku belajar banyak, bahwa ternyata aku harus menerima dulu luka-luka yang lalu, kemudian, aku juga harus menerima ketidaksempurnaan yang ada pada diriku, mencintai pekerjaanku yang sekarang, sesuai dengan minatku, kemudian ekspetasi yang cukup dengan memenuhi ekspetasi yang ada di diriku, kemudian juga aku belajar untuk tidak selalu, aku harus dituntut untuk sempurna, karena gelar-gelar yang sudah menempel di belakangku, sehingga aku bisa menjalani hari-hariku dengan lega, tanpa harus terbebani ini dan itu. hari pertama aku pulang dengan menangis gitu ya di motor, kayak oh my God, aku ternyata sudah banyak melukai diri aku sendiri dengan stigma-stigma yang ada di kepala aku sendiri. Setelah IBAM, ke depannya aku akan terus berbagi, aku punya platform namanya Bimbingin, aku harap generasi-generasi muda saat ini, khususnya anak-anak yang mungkin dari SD, mereka ingin belajar coding, aku ingin menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk terjun di bidang teknologi, karena ini adalah jurusan yang sangat dibutuhkan di masa kini dan di masa yang akan mendatang. menurut aku perempuan harus ada di tech, bahkan lebih banyak lagi harusnya teman-teman perempuan yang berada di industri ini, karena sebenarnya programmer pertama pun perempuan. Jadi harusnya perspektif perempuan tetap ada di situ dan harus tetap survive di industri IT, jangan berhenti, aku tunggu kamu bergabung bersama kamu. Terima kasih telah menonton!